Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Kepun Rafa hari ini kita mau bongkar melihat akar atau kondisi tanaman hasil dari cangkokan aglonema ini jenisnya glunema red cochin kita mau bongkar apakah cangkokannya berhasil atau tidak nanti kita lihat ya teman-teman oke teman-teman langsung saja kita bongkar ini cangkokkan sekitar 2 bulan ya teman-teman ini kita pakenya bekas air mineral oke teman-teman langsung kita bongkar saja ya ini karena dari gas air mineral dan ini cuma saya solasi jadi mudah ya teman-teman langsung kita buka pelan-pelan ya teman-teman nah ini teman-teman ini sudah ada akarnya ya kita bongkar hati-hati kita siapkan nampan kita bongkar akarnya udah lumayan banyak ya teman-teman ada berapa ini 1 2 3 4 5 ini 6 teknik cangkok ini paling aman ya teman-teman menurut saya karena kita tidak cacah-cacah bongkol kalau belum profesional nanti biasanya kebanyakannya busuk oke kita bersihkan dulu oke kita selesai kita siapkan peso style-nya kita potong di bagian sini ya nah ini udah malah udah pecah tunas ini teman-teman ini calon anakannya nah kita potong ini sekali tebas ya teman-teman sekali potong kita angkat kita ambil akarnya pelan-pelan nah ini kondisi batangnya teman-teman bagus ya teman-teman gak ada spot merahnya berarti tanamannya sehat ya nah untuk yang di bawah ini kita lap dulu pakai tisu ya kita lep tisu ya teman-teman soalnya biasanya aku nih makanya ini kalau habis dipotong keluar lendirnya ini kita bersihkan kemudian yang satunya juga yang batang atasnya oke setelahnya seperti biasa kita kasih pitadin untuk menutup lukanya yang satunya juga oke setelah ini kita tunggu agak kering layu ya teman-teman jangan dipanaskan cukup dianginkan saja oke teman-teman setelah kurang lebih 5 sampai 10 menit ini udah udah kering layu nah ini setelah dikasih pitadin warnanya hitam kayak gini ya teman-teman berarti ini ciri salah satu cirinya agronema sehat itu gini teman-teman sudah habis dipotong dikasih pitadin warna batanya itu kehitaman gini teman-teman jadi ini agronemanya sehat nah kita lap dulu nah ini juga ya teman-teman bagus banget ini sehat nah setelah itu kita kasih antrakol ini fungisida teman-teman kita bikin pasta dulu kalau misalnya gak ada fungisida bisa kita pakai kapur dolomit terus yang bonggolannya juga ya setelah ini kita tunggu sekitar 15 menit teman-teman biar ini kering layu oke teman-teman kita kembali lagi ini setelah sekitar 15 menit ini udah kering layu untuk yang ini kita biarkan seperti ini aja teman-teman nanti kita ditempatkan di tempat yang terduh dulu sekitar 1 minggu baru kita angkat ke rak yang atas untuk ini kita langsung tanam lagi ya teman-teman ini saya pakainya pot ukuran 12 saya lebih seneng pot yang kecil ya teman-teman karena ini akarnya juga gak terlalu banyak dan kalau pakai pot kecil itu lebih cepat teman-teman untuk ditani itu jadi nanti akarnya udah banyak lagi bisa kita potong lagi nah kita masukkan medianya dulu masukkan seperti ini terus kita masukkan akunemannya jangan lupa ini ditata ya teman-teman jangan sampai nanti patah kita masukkan media lagi terus kita kasih pupuk slow rilisnya ini saya pakai pupuk yang merah ya ini NPK ini kita kasih secukupnya jangan kita kasih media lagi terus kita siram sampai ngocor ya teman-teman ini kita siram nanti ini medianya mata sendiri ya teman-teman kalau kita siram kayak gini lebih biasa tertata daripada kita tekan-tekan nah ini sampai ngocor teman-teman udah untuk bungkar media sekalian perbanyakan agronema red corjin ini udah selesai teman-teman kalau ada yang mau ditanyain bisa lanjut di kolom komentar untuk hasilnya ini ya teman-teman ini ini juga kemarin dari habis cangkok terus saya potong ini bungkulnya masih ini ini jenisnya widuri ini sekitar januari ya teman-teman ini dua bulan alhamdulillah ini udah tumbuh dua tunas untuk widuri dan ini juga hasil dari perbanyakan dengan sistem cangkok ini harley queen teman-teman nah ini juga udah tumbuh banyak ya ini saya cangkok terus saya potong sekitar bulan sembilan sembilan ini berarti sekitar enam bulan teman-teman nah jadi teman-teman untuk yang perbanyakan sistem cangkok ini paling aman ya teman-teman buat pemula oke teman-teman sekian video untuk kali ini buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe like share komen agar channel ini makin berkembang dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati